Sekali peristiwa Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya Yesus pun lapar. Lalu datanglah si penggoda dan berkata kepadanya, Jika engkau putra Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di puncak bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malekat-malekatnya dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Setelah itu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lalu berkatalah Yesus kepadanya, Enyahlah iblis, Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Sesudah itu iblis meninggalkan Yesus. Dan lihatlah, malekat-malekat datang melayani dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpucilah Kristus. Yesus dibawa oleh roh kepadang gurun untuk dicobai iblis. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, pagi hari ini saya mau mengajak Anda untuk merenungkan tema cobaan kemuliaan yang fana, vainglory dalam hidup kita. Pertama saya mau mengajak Anda untuk melihat, kemampuan adalah cobaan. Kedua, cobaan mencari kemegahan yang fana, kemuliaan yang fana. Ketiga, salib sebagai kemuliaan sejati. Pertama, kemampuan adalah cobaan. Kita bersyukur dalam hidup, Tuhan memberi kita banyak kemampuan. Tapi, dengan berbagai kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, kita juga harus hati-hati. Semakin besar kemampuannya, semakin besar cobaannya. Makanya, kemampuan adalah cobaan. Kalau kita tidak mampu melakukan ini dan itu, cobaannya makin dikit. Tapi justru karena mampu melakukan ini dan itu, punya kuasa, punya banyak uang, punya banyak kebebasan, maka cobaannya semakin besar. Kalau Yesus tidak bisa, tidak mampu mengubah batu jadi roti, masa setan goda Yesus? Coba kamu ubah batu jadi roti. Justru karena Yesus mampu melakukan itu, maka ini menjadi satu godaan buat Yesus. Kalau setan bilang kepada Anda, Bu, coba ibu ubah batu jadi roti. Ah, itu bukan godaan. Karena kita tidak bisa melakukannya. Maka, kita harus bersyukur pada Tuhan, dengan segala kemampuan kita, tapi juga hati-hati. Maka, cobaan adalah bagian dari hidup sehari-hari. Karena kita semua ini mampu melakukan banyak hal, dan dengan kemampuan kita, kita bisa memilih untuk melakukan sesuatu, membuat keputusan. Setiap kali, setiap kali kita membuat keputusan, kita masuk dalam cobaan. Saat Adam dan Hawa diberi pilihan oleh Tuhan, jangan makan buah dari pohon pengetahuan. Mereka mampu gak makan buah itu? Bisa gak? Bisa. Kalau buah ini ditaruh dalam kotak kaca, mereka cuma bisa deketin dan lihat. Mereka tidak mampu memakannya. Atau kalau mereka tangannya di borgol, bisa gak ambil buahnya? Gak bisa. Tapi justru karena mereka mampu. Justru karena pohon ini tersedia buat mereka. Mereka jadi sekarang punya pilihan. Dan udah dikasih tahu sama Tuhan perintahnya, jangan makan. Saat Tuhan kasih perintah itu, mereka punya pilihan. Mau taat atau tidak taat. Mau makan atau tidak makan. Kalau taat, mereka hidup. Kalau tidak taat, mereka mati. Sayangnya Adam dan Hawa tidak taat. Kita juga dalam hidup harus hati-hati dengan keputusan kita. Tapi jangan takut dengan cobaan. Hari ini, dalam Injil hari ini, kita melihat Yesus juga dicobai. Dan siapa yang pimpin Yesus ke Padanggurun? Tadi saya sudah ulang sabda Tuhan katakan, roh kudus memimpin Yesus ke Padanggurun untuk dicobai. Jadi siapa yang kasih kesempatannya pada Yesus ke Padanggurun untuk dicobai? Roh kudus. Perhatikan baik-baik bagaimana dalam hidup sehari-hari Allah menempatkan kita dalam cobaan. Jangan takut dengan cobaan. Jangan takut dengan masalah. Kalau saat ini Anda sedang menghadapi cobaan hidup, masalah yang besar, jangan takut. Karena ini adalah bagian dari rencana Allah. Supaya apa? Supaya kita jadi kuat. Supaya kita jadi makin bijaksana. Supaya kita bisa menang atas cobaan. Kalau enggak ada cobaannya kita enggak bisa menang dan enggak bisa kuat. Satu hari ada satu anak kecil. Dia lihat ada kepompong. Dan dalam kepompong itu ada kupu-kupu kecil. Sayapnya baru tumbuh. Kepompong ini baru mulai robek, sobek. Karena kupu-kupunya mau keluar. Kupu-kupu kecil ini. Anak ini lihat, aduh kupu-kupu kecil ini susah banget keluar dari kepompong. Jadi, karena anak ini punya hati baik, dia bantuin. Dia ambil gunting, dia potong bagian atasnya dari kepompong itu. Puji Tuhan, kupu-kupu kecil ini keluar dengan selamat dan mudah. Waktu kupu-kupu ini keluar, anaknya tunggu supaya kupu-kupunya terbang. Satu jam ditunggu enggak terbang. Dua jam enggak terbang. Satu hari enggak terbang. Dua hari mati kupu-kupu kecilnya. Kenapa? Karena terlalu mudah buat keluar dari kepompong ini. Padahal untuk keluar dari kepompong itu, Tuhan udah rencanain. Waktu dia keluar, berusaha dengan keras, itu sayapnya jadi kuat. Jadi bisa tumbuh, berkembang, dan terbang. Maka Bapak Ibu, jangan takut dengan masalah. Kemampuan sebagai cobaan, tapi Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Dan tentu, hari ini kita melihat berbagai cobaan, godaan yang dialami Yesus. Kalau cobaan, itu Tuhan kasih supaya kita naik tingkat. Kalau godaan setan pakai cobaan ini, supaya kita jatuh dalam dosa. Hal yang sama. Nah, salah satu yang paling sering mencobai kita, menggoda kita adalah, kesombongan, vainglory. Kita mencari kemuliaan yang fana. Siapa yang bisa sombong? Yang hebat, yang pintar, yang berkarya dalam gereja, yang kaya, yang cantik. Kalau jelek aja sombong, ini namanya aneh. Tapi justru karena dia cantik, semua mengagumi, makanya sombong. Tapi kan kita harus hati-hati, kesombongan adalah awal kejatuhan. Justru karena bisa kerja luar biasa, hebat, promosi terus. Di perusahaan ataupun di gereja, semua kagum. Karena bisa kerja dengan baik, makanya bisa sombong. Jadi pertanyaannya, Romo, kalau kita ini semakin baik, lalu kita semakin bisa jatuh dalam kesombongan, apakah itu artinya kita sebaiknya, yaudah, gak usah kerja keras, gak usah capek-capek, gak usah pintar-pintar, gak usah jadi hebat, buat apa? Apa sebaiknya begitu, Romo? Yaudah, biasa-biasa aja, hari demi hari, biasa-biasa, orang gak perlu perhatiin kita. Apakah sebaiknya begitu? Menjalani hidup? Tidak. Karena apa? Karena Tuhan udah bilang kepada kita, supaya kita semua bersinar. Anda harus menjadi terang. Kan artinya, harus menjalankan hidup sebaik mungkin. Kalau kerja di perusahaan, lakukan yang terbaik. Excellence. Kalau jadi ibu di rumah, jadi ibu yang terbaik. Kerjaannya tiap hari cuma masak buat suami. Tapi kan beda, kalau masak makanan yang keasinan terus, sama masak makanan yang suami suka. Beda gak? Mesti latihan gak? Mesti latihan. Apalagi kalau bawain makanan ke Romo, keasinan terus. Gimana? Ya. Kan harus mencoba memasak yang terbaik. Terbaik. Walaupun, ini adalah hal yang kelihatannya sederhana. Tapi kalau dilakukan sebaik mungkin, dengan kualitas yang terbaik. Ah, karena aku mau masakin suamiku makanan yang terbaik, aku belajar. Dari Youtube, ikut kursus, dicoba dulu. Ah, ini kurang nih. Gimana supaya bisa lebih baik? Beda gak? Jadi ibu rumah tangga seperti itu. Beda. Jadi ibu yang membesarkan anak, gimana melakukan yang terbaik? Ah, ikut kursus. Gimana sih membesarkan anak? Gimana sih memberi motivasi kepada anak? Ah, ini jadi ibu yang luar biasa. Selalu mau memperbaiki diri. Lebih baik, dan lebih baik, dan lebih baik lagi. Bersinar. Tuhan udah bilang, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Tuhan ciptakan anda luar biasa. Harus dibangun sebaik mungkin. Tapi memang kita harus hati-hati. Karena semakin naik, semakin kita diakui oleh banyak orang, godaan kesombongan makin besar. Maka kita harus supaya, kita bisa melakukan yang terbaik, tapi jauh dari kesombongan, bagaimana? Selalu pandang salib Kristus. Selalu ingat Yesus yang juga dicobai, digoda, tapi menang atas cobaan ini. Jangan jadi seperti Adam. Adam kalah dari cobaannya. Yesus menang dari cobaan dan godaan ini. Dan kita harus selalu pegangan pada Yesus. Lihat Yesus sebagai sumber inspirasinya. Gimana sih Yesus ini? Buat Yesus, kalau dalam Injil Yohanes, Yesus sering katakan, Bapak, muliakanlah aku. Anda berani gak katakan? Bapak, muliakanlah aku. Tentu kita jauh dari Yesus ya. Tapi Yesus ini sebagai contoh. Tapi ketika Yesus mengatakan, Bapak, muliakanlah aku. Itu artinya apa? Kemuliaan buat Yesus adalah penderitaan, pengorbanan, salib. Makanya kalau Anda mau semakin kuat, tetapi dijauhkan dari godaan, apalagi kesombongan, kuncinya apa? Berkorban, melayani, jauh dari ego sendiri. Aduh, apalagi tambah hebat, tambah dipuji, bahaya. Kesombongan adalah awal kejatuhan. Terus lakukan yang terbaik dalam hidup, tetapi berpegang pada salib, selalu ingat, aku lakukan ini buat apa? Aku lakukan ini karena aku mau menjadi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bersinar, supaya orang makin memuliakan Tuhan. Bersinar, supaya dunia jadi lebih baik, kerajaan Allah. Bersinar, supaya keluarga ku jadi lebih baik, jadi makin dekat sama Tuhan. Indah gak hidup kita? Indah. Salah satu contoh yang luar biasa, dari bagaimana seseorang menjalankan hidup luar biasa, tetapi bisa tetap rendah hati dan dekat sama Tuhan, adalah Santo Martinus de Pores. Anda bisa lihat nanti di internet ya, mukanya kayak apa sih Santo Martinus de Pores. Papanya ini adalah bangsawan Spanyol. Mamanya Budak Afrika, lahir di luar nikah. Jadi, Santo Martinus ini ikut mamanya, warna kulitnya hitam legam. Dan tentu, sebagai anak di luar nikah, dengan warna kulit seperti itu, di zaman perbudakan, dia diasingkan. Tapi, Santo Martinus de Pores ini, gak hanya mengasihani dirinya terus. Dia selalu tanya, apa yang aku bisa lakukan, dengan situasiku. Jadi, dia jadi tukang cukur rambut, tapi juga bisa mengobati. Dan dia lakukan yang terbaik. Sampai akhirnya, satu hari dia bisa masuk biara. Tapi di biara, gak dikasih jubah, kayak Romo Adrian begini. Kerjaannya apa? Bukan misah, bukan untuk memberi khotbah. Kerjaannya, jaga pintu. Jaga pintu. Kerjaan yang sangat sederhana. Tapi dia lakukan dengan sebaik mungkin. Selalu dia tanya, apa yang aku bisa lakukan lagi? Bagaimana aku bisa memperbaikinya? Jadi, semangatnya apa? Semangat memberikan yang terbaik. Sampai akhirnya, dia makin disenengin, sama banyak Romo-Romo. Tapi makin disenengin, makin dipuji, makin banyak juga, yang mau menjatuhkan. Ada aja orang yang cemohin dia, ah, kamu kan orang kulit hitam. Ah, kamu kan ini anjing budak. Ah, kamu ini kan lahir di luar nikah. Ingat ya, semakin kita baik, semakin banyak orang puji, semakin banyak juga yang mau menjatuhkan. Jangan fokus pada yang mau menjatuhkan. Fokus pada lakukan yang terbaik. Jangan cari pujian. Tapi sekali lagi, lakukan yang terbaik. Dan itu yang dilakukan oleh Martinus de Porres. Walaupun banyak yang puji, dia melihat dirinya ini hanya alat Tuhan. Sampai satu hari, di konventnya itu, mereka lagi ngalamin masalah keuangan. Semua Romo-Romo ditanya, apa yang berharga, yang kamu bisa jual, supaya bisa bantu keuangan konvent ini. Martinus de Porres bilang, aku gak punya apa-apa, tapi aku kan ini kan, orang kulit hitam. Saya bisa dijual sebagai budak. Jual aja saya, supaya kalian bisa dapat uang. Luar biasa ya. Bisa katakan seperti itu. Betapa dia rendah hati, dan selalu mau memberikan yang terbaik. Kita juga harus belajar, di masa Prapaska ini, bagaimana bisa lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau nyanyi, jadi kor jangan setengah-setengah, nyanyi yang terbaik. Kalau jadi Romo, juga berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi lektor, memberikan pelayanan yang terbaik. Masakin buat Romo, yang terbaik. Masakin buat suami, yang terbaik. Jadi orang tua, yang terbaik. Jadi ketua lingkungan, yang terbaik. Bukan buat diri kita, bukan untuk cari pujian, tapi karena syukur kita, bahwa Tuhan sudah memberikan kemampuan. Jangan takut dengan cobaan, cobaan buat kita jadi lebih kuat, dan selalu lakukan yang terbaik buat Tuhan. Amen.